Hai semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau rekomendasiin facial wash untuk kulit berminyak yang aku punya Jadi buat kalian semua yang punya kulit berminyak, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya Oh iya, by the way, tipe kulit aku itu kombinasi antara berminyak dan juga kering Jadi kadang-kadang kulit aku itu berminyak dan juga kadang-kadang rada kering gitu Dan facial wash yang bakal aku rekomendasiin di video kali ini Gak cuma bisa dipakai untuk yang kulit berminyak aja, tapi bisa juga dipakai untuk yang kulit normal Aku bakalan rekomendasiin 4 facial wash untuk yang kulitnya berminyak Jadi kita mulai dari yang paling murah dulu kali ya Pertama disini ada dari Clean Face, namanya Clean Face Liquid Facial Wash Jadi dia kayak gini Jadi buat kalian semua yang belum tau sama brand dari Clean Face ini Ini tuh kayak anaknya dari Purbasari gitu, namanya Clean Face Packagingnya kayak gini, kecil banget, imut gitu Dan ini waktu pertama kali aku lihat, aku pikir dia tuh kayak saudaraan sama Clean & Clear gitu Aku pikir dia tuh masih satu keluarga sama Clean & Clear, ternyata enggak Ternyata ini tuh malah berkeluarga sama Purbasari gitu Karena kalau bisa lihat sendiri, packagingnya itu mirip banget kayak Clean & Clear Dan ini udah aku pake lama banget, udah tinggal seperempatnya gitu, udah hampir habis Warnanya orange gitu, orange bening Jadi dia tuh mengandung vitamin A, C, dan E Dia juga ngeklaim kalau dia ini shine free, tidak menyebat pori Bisa untuk membersihkan wajah dari minyak dan juga kotoran Lembabkan serta membantu melawan bakteri penyebab jerawat dan juga komedo Nah jadi ini menurut pengalaman aku setelah pake ini dia tuh bener-bener ringan banget Dia tuh mirip kayak Gentle Wash karena dia tuh liquid Jadi kayak mirip Gentle Wash gitu kalau menurut aku Usanya itu lumayan banyak juga, tapi dia tuh nggak bikin kering sama sekali Jadi ini kalau dipake di kulit yang berlinyak, ini bener-bener ngebersihin banget Tapi dia tuh nggak bikin kesat sama sekali Dan dia juga bisa ngontrol minyak gitu kalau menurut aku Karena setelah aku pake ini, sama sekali nggak minyakan gitu loh mukanya Dan kalau pun dipake untuk yang kulitnya normal, ini aman banget sih Dia juga bisa untuk melawan bakteri penyebab jerawat dan ini anti-comedogenic Dan untuk isinya si kecil ini 50ml, harganya cuma sekitar 9-10 ribuan gitu Kalau nggak salah aku belinya waktu itu 9 ribu deh Pokoknya ini murah banget dan ini worth it banget Kalau untuk dibawa kemana-mana juga dia travel friendly banget Yang kedua ada dari Marina Kalau kalian ngikutin aku dari lama banget Ini udah aku pake lama banget, sekitar dari 1 tahun yang lalu gitu Dan sampai sekarang aku juga masih pake si Marina ini Ini tuh udah botol keberapa, aku lupa Nah jadi ini tuh skin clear plus acne cleanser and oil control Dia tuh ada kandungan Ocati, Mint and Salicylic Acid Dan ini tuh facial foam ya guys Jadi facial foam itu biasanya busanya itu bener-bener banyak banget Dan biasanya itu bakal bikin muka kita kering banget sampai ketarik-tarik gitu Tapi ini nggak bikin kering sama sekali Even kalau dipake untuk yang kulitnya normal sekalipun Apalagi untuk yang kulitnya berminyak, ini cocok banget Dan dia juga bisa untuk yang kulitnya berjerawat dan juga beruntusan Karena dia ada kandungan Ocati-nya atau teh hijaunya Ini bener-bener bagus banget Kalian pasti tau banget kalau teh hijau itu bisa untuk menyembuhkan jerawat dan juga beruntusan Dan isinya itu hijau kayak gini dan ini tuh udah habis guys Udah nggak bisa keluar lagi tuh Isinya itu 100ml, harganya cuma 15 ribuan aja Segede ini kita bisa dapet dengan harga 15 ribuan Jadi setelah pake ini tuh rasanya bener-bener bersih banget Dan ini wangi, wangi green tea gitu Pokoknya aku suka banget sama ini dan ini udah habis Jadi aku bakalan beli lagi Yang ketiga ada dari Biore Ini Biore Skin Caring Facial Foam yang Bright and Oil Clear Klaimnya itu untuk mencerahkan kulit kusam dan berminyak Kulit lembut, halus, bercahaya Dia juga ada natural scrub-nya Jadi ini tuh facial foam Terus isinya itu kayak gini Warnanya putih kayak gini Dia rada kayak gel gitu Dan kalau keliatan dia tuh ada scrub-nya Bener-bener halus banget Nah ini tuh cocok banget Untuk yang kulitnya berinyak dan juga normal Karena dia nggak bikin kering sama sekali Walaupun facial foam Dan ini tuh ada kandungan natural scrub-nya juga Walaupun ada scrub-nya Dia tuh aman banget untuk dipakai sehari-hari Karena scrub-nya itu bulirannya bener-bener halus banget Jadi aman untuk sehari-hari Nah Biore ini menggunakan Skin Furifying Teknologi dari Jepang Untuk menyerap kotoran, keringat, dan juga minyak berlebih di wajah Dan tetap menjaga kelembapan kulit kita Nah untuk busanya sendiri Busanya itu bener-bener lembut Bahkan lebih lembut dari yang si Clean Face tadi Ini tuh busanya jauh lebih lembut dan halus Dan banyak banget Tapi nggak bikin kulit kita tuh kering dan juga ketarik-tarik Isinya itu 40 gram Emang agak sedikit Dengan harga Rp15.000 Tapi ini tuh worth it banget untuk dibeli Karena dia cocok banget untuk yang kulit berminyak Dan juga normal Dan kalau menurut aku, di aku sendiri Setelah cuci muka pakai Biore ini Nggak tau kenapa Kulit aku kerasa kelihatan jauh lebih cerahan gitu Wanginya juga enak sih Nggak terlalu menyengat banget Nah yang terakhir ada dari Scarlet Whitening Itu ada kandungan glutathione, aloe vera, rose petal, dan juga vitamin E-nya Isinya itu 100 ml Harganya Rp75.000 Emang mahal sih Tuh, kalian bisa lihat Ini ada rose petal-nya Jadi ini tuh bisa dipakai untuk semua jenis kulit Nggak cuma yang kulitnya berminyak aja Bisa untuk kulit kering, normal, dan juga lain sebagainya Teksturnya sendiri Dia tuh kayak gel gini Tuh, dan ini mirip kayak gentle wash Kalau menurut aku Karena dia nggak ada busanya sama sekali Nggak ada sama sekali Jadi nggak bikin kulit kita itu kering Tapi hasilnya itu bener-bener bersih banget setelah pake ini Ini tuh udah hampir setengahnya gitu aku pake Tuh Dan dia itu menghaluskan dan juga melembabkan kulit Jadi setelah cuci muka itu Nggak bakalan bikin kering ataupun kesat sekalipun Dan wanginya itu hampir mirip-mirip sama kayak sour scrub-nya sih Kalau menurut aku Wanginya hampir mirip kayak sabun-sabunnya Scarlet yang lain Dan setelah cuci muka itu rasanya lembab Biasanya kalau cuci muka itu ya Yaudah gitu aja kan Rasanya biasa aja Tapi kalau ini lumayan ngelembabin juga sih setelah cuci muka Nah itu dia rekomendasi facial wash untuk kulit berminyak yang aku punya Jadi ini tuh bener-bener kayak ngontrol minyak gitu Dan juga bisa untuk ngelawan bakteri penyebab timbulnya jerawat Dan ini semuanya anti-comedogenic dong Dan karena banyak banget juga yang nanya ini itu belinya dimana Kalian bisa beli aja di Alphamart atau Indomart Atau di Sualayan Ataupun di toko-toko kosmetik terdekat dari rumah kalian Atau kalau kalian males kalian bisa beli di e-commerce Atau nanti aku bakalan taruh link-nya di description box Kalian jangan lupa cek di bawah ya Oke segitu aja videonya Terima kasih udah nonton videonya sampai habis Dan sampai ketemu di video selanjutnya Dadah